Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya Pemirsa senang sekali di hari Senin ya tepat ini di hari pertama juga di bulan Maret, di bulan ketiga di tahun 2021 mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa juga ini untuk terus menerapkan protokol sehatan COVID-19 agar kita bersama-sama bisa memutus mata rantai virus Corona yang ada di Banten dan juga Nasional Pemirsa. Dan seperti biasa Pemirsa di pagi hari ini tepat kita akan menemani Anda dalam bincang hari ini sampai pukul 10 pagi dan hari ini saya kedatangan tamu tamu istimewa ini dari teman-teman PK Hamas Untirta kali ini di studio Sultan sendiri ini sudah hadir ketua umum PK Hamas Untirta Kak Agis Nikasa. Assalamualaikum Kak Assalamualaikum Salam sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah kita patut ucapkan selamat terlebih dahulu nih ya Kak Agis ya kepada Bupati dan juga Wakil Bupati Serang yang telah resmi dilantik pada Jumat kemarin begitu bersama dengan Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Cilegon di pedopo Gubernur Banten dipimpinan oleh Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim kita hari ini akan membahas terkait dengan prioritas atau mungkin hal-hal yang urgensial begitu Kak Agis terkait dengan ini Bupati kalau Bupati Serang ini adalah sudah periode yang kedua begitu ya oke barangkali bisa sedikit dulu nih dijelasin Hamas lagi sibuk apa nih Kak? kalau Hamas pengurus pusat ya lagi sibuk menggali tentang isu yang ada di Pemkot itu prihal sampah yang ada di Cilowong itu yang katanya ada kontrak sama ada Tangerang Selatan oke masih terkait dengan sampah ya kalau di Kabupaten Serang ya? kalau di Kabupaten sih lebih ke apa ya akses kesehatan di Pulau Tunda yang sampai ini masih jauh lah karena masyarakat Pulau Tunda kan kalau misalnya ada yang sakit harus jauh ke RSUDnya dan kita juga menuntut terhadap pemerintah Kabupaten Serang untuk segera menyiapkan ambulan laut oke halnya itu sih oke halnya urgensial ya oke Kak Agis nah ini nanti teman-teman juga bisa langsung melantarkan pertanyaannya Kak Agis ya di kanal Youtube kita silahkan untuk langsung bertanya atau mungkin ikut berkomentar ya terkait dengan periode kedua ini Bupati Serang dan juga Wakil Bupati Serang ya Ibu Ratu Tatu Hasanah dan juga Tanji Tirta Yasa di kanal Youtube kita di SultanTV.co baik Kak Agis tapi melihat tapi melihat ini petahannya kembali menjadi Bupati dan juga Wakil Bupati mungkin Kak Agis mau ngucapin selamat dulu barangkali kepada Ibu dan juga Bapak silahkan Kak ya selamat untuk Bupati Ibu Haji Haratu Tatu Hasanah dan Wakilnya Panji yang sudah kemarin itu dilantik dalam ke periode kedua semoga dengan periode kedua ini bisa terwujud apa yang visi misi yang dikampanyekan waktu pas pemilihan apakah mencatat tidak sih visi misi kemarin visi misinya itu kemarin itu ke pendidikan akses jalan sama pemerintah infrastruktur ya semoga aja karena sampai sekarang letak geografis pemerintah Kabupaten Serang aja sudah jelas berada di daerah Kota Serang dan masih banyak juga tempat pusat-pusat dinas kayak dinas di Stukcapil terus dinas kesehatan masih banyak yang berada di daerah Kota Serang artinya ini juga harus perlu pembendahan ya Kak ya oke ini juga terkait dengan pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang mungkin ini sudah mulur waktunya sudah cukup lama ya Kak nah ini kira-kira inginnya dimana sih Kak kalau misalnya kita mau dipindahkan ya kita masih di Kota Serang harusnya dimana ya kalau misalnya mungkin pemerintah Kabupaten Serang lebih paham ya letak dan posisi yang strategis untuk pusat pemerintahan Kabupaten Serang ini kan kalau saya menyarankan sih lebih tepatnya ke daerah Serang Timur itu sih Kak kalau buat pusat pemerintahnya tapi gak jelas juga arahnya PMK Beserang ini mau dibawa kemana setelah periode ini periode kedua ya oke kita tapi masih patut kita tunggu begitu ya karena ini kan baru saja dilantik dan juga baru saja diresmikan oke tadi ada tiga hal nih Kak terkait dengan pendidikan kemudian infrastruktur begitu dan satu lagi tadi akses kesehatan oke kalau infrastruktur sendiri Kak ada tidak sih apa perubahan-perubahan yang signifikan yang sudah dirasakan nih selama mungkin periode yang sebelumnya kalau infrastruktur kalau di daerah saya sih gak ada belum belum ada kakak di daerah mana? Carenang ya itu belum ada untuk akses jalan juga kayak misalnya jalan kopo itu kan masih acak-acakan lah sampai dari daerah Tirta Yasa itu kan juga kan masih banyak jalan yang udah dibetonasi tapi masih gak kokoh lah udah sih itu kalau buat infrastruktur kalau yang di pendidikan kan pendidikan itu di sekolah apa tuh di daerah pokoknya dia ada lintasan serang panimbang itu dia dia terdampak karena pembangunan jalan tol serang panimbang oke itu berarti sudah cukup lama? iya dan coba juga untuk pemerintah kabupaten serang untuk menegaskan lah apa tujuannya gitu artinya sekolah yang terdampak ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten serang? belum ada untuk dialih tempat kan? belum ada oke tapi ketika kemarin divisi misi yang kedua disebutkan tidak kak? disinggung tidak soal itu? kalau udah disinggung kemarin juga udah disinggung di media sosial kita di impan maswa serang ya segera wujudkan visi-visi anda karena visi-visi anda itu bukan sekedar ilusi semoga menjadi kenyataan ya tidak halusinasi gitu ya kak Agis ya oke tadi sempat kita berbincang juga kak Agis bahwa ketika apa pelantikan ini koran katanya teman-teman hamas ini ingin menggelar aksi ya apa yang ingin disuarakan ketika ini sedang pelantikan kemudian ingin menggelar aksi apa yang ingin disuarakan? ya sebenarnya kita menyuarakan itu pertama hanya aksi apa ya aksi damai untuk memperingatkan bahwa inilah bapak dan ibu kabupaten serang yang jadi pelantikan dan kita juga ingin duduk bersama sebenarnya itu oke mengadakan audiensi tapi dari pihak sana tidak memfasilitasi buat kita bertemu oke padahal juga kita kan jadi putra jadi jadi putra kota serang juga maupun kabupaten serang selain di momentum pelantikan pernah ada audiensi dengan bupati dan juga wakil bupati belum pernah sebelumnya belum pernah teman-teman hamas belum pernah duduk bareng gitu bicara belum pernah pas kemarin hud kabupaten serang juga karena covid ya jadi juga dibubarin sama pihak Satpol PP maupun Polres tapi kalau lagi sendiri melihat ini harapan yang bagus tidak sih di periode yang kedua ini dengan orang yang sama ya ya mungkin harapan yang bisa juga kan namanya juga harapannya kita sih berharap pemerintah kabupaten serang lebih fokuslah terhadap menangani suatu masalah ataupun kasus jangan jangan hanya sekedar kita tahu kasus dan itu udah dilempar kalau buta itu buta itu kan udah sekarang udah periode ya periode kedua ya mungkin dia yang lebih paham tentang apa ya kabupaten serang arahnya mau dibawa kemana dia paling itu sih tapi harapannya bisa lebih baik iya bisa lebih baik lah jauh lebih baik jauh lebih baik oke tadi kita soroti juga soal infrastruktur yang mungkin juga ini masih akan menjadi apa perhatian bersama begitu ya untuk bupati meskipun memang secara klaim ini sudah banyak dibangun betonisasi Kak berarti titik mana saja yang kira-kira ingin disampaikan oleh teman-teman PKH Mas untuk dibangun infrastruktur kalau titik ya kita juga daerah Kopo dari Tirta Yasa itu kan sampai dari jalan belakang terus arah sini juga kita kalau menuju Cikandetau sendiri ya kan meskipun itu emang daerah nasional kan tapi kotanya tetap ada di Kabupaten Serang gitu sih oke kemudian kemudian kalau infrastruktur sih kalau buat jalan paling itu aja kalau misalnya buat ke dalam-ke dalam mungkin ya gak terlalu kelihatan lah tapi juga masih banyak yang harus dibenay untuk tapi khusus ke kecamatan kayak Carenang itu masih banyak jalan yang menurut saya belum layak lah kira-kira kalau kita bicara soal hambatan apa sih kira-kira apakah mungkin Kabupaten Serang yang cukup luas begitu sehingga mungkin Bupati dan juga Bupati belum terlalu konsentrasi atau belum terfokus kalau misalnya untuk konsentrasi ya atau dia kan udah menjabat otomatis dia pasti fokus konsentrasi dia juga masih belum tahu nih problematika sebenarnya ini apa yang bisa menyebabkan apa ya Kabupaten Serang ini terbengkalai lah ibaratnya kayak banyak masalah sih untuk Kabupaten Serang infrastruktur terus akses kesehatan juga kan kalau yang mungkin jadi hambatan mungkin Kabupaten Serang lagi menitik fokuskan kepada suatu tujuan mereka dan kemarin itu katanya fokusnya ke pembangunan lebih ke infrastruktur atau lebih kepada SDM SDM oke dalam bentuk dijelasin tidak enggak tahu belum tahu oke lanjut kak apa lagi udah sih itu aja soalnya kalau misalnya buat Kabupaten Serang ya banyak sekali untuk kritikan maupun arahan masukkan juga makanya kalau misalnya disini ada pihak dari Kabupaten Serang kan enak ya lebih baik ya baik takutnya disini juga didengar atau enggak kan kemarin kita coba juga buat audiensi tapi ditolak dan kita juga udah berurakali coba buat kesitu tapi ya hasilnya nih slow ditolak oke mudah-mudahan nanti kedepan bisa ada audiensi dan juga bisa duduk bersama ya dengan Bupati dan juga ke Bupati mumpung ini masih hangat ya kayak baru dilantik begitu Kak Agies kalau yang urgensial kira-kira ini kan baru saja dilantik biasanya ini ada 100 hari kerja pertama begitu setelah dilantik apa yang Kak Agies harapkan ya segera memindahkan pusat pemerintahan lah pusat pemerintahan dulu oke karena kita mau sampai kapan gitu nginduk sama kota Serang gitu itu sih untuk pusat pemerintahnya aja dulu biar kelihatannya enak gitu sama kabupaten-kabupaten yang lain tidak menumpuk di kota Serang iya oke kalau yang sedang dikaji sama teman-teman PKH Mas Untirta itu yang kasus Pulau Tunda itu kenapa tuh Kak iya kan kalau disana kan tau sendiri aksesnya kan susah yang pertama warganya juga udah lumayan banyak dan mereka itu gak ada jaminan kalau dianya sakit akses jalan buat PRSUDnya itu terlalu jauh oke makanya kita menyarankan untuk segera membuat atau memberikan ambulans laut atau apa gitu diharapkannya apakah didirikan rumah sakit begitu di Pulau Tunda kalau selama ini Kak ketika masyarakat Pulau Tunda sakit bagaimana penanganannya naik perahu warga berapa lama sekitar berapa ya 60 menitan 60 menitan dari Pulau Tunda ke ke ini ke Karangantu ke Karangantu oke dari Karangantu harus naik kembali angkutan umum iya kita juga harus udah siap juga dari Karangantunya kan harus siap ngeback up kalau misalnya dia udah sampaikan misalnya orang sakit loh ini udah siap sama listrik aja kan sampai sekarang belum ada kan di sana oke akses listrik juga belum ada padahal Pulau Tunda ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dikembangkan ke Karangantu Serang oke sudah ada konsentrasi ke sana untuk hal pariwisata pariwisata kan sebenarnya semua orang sudah pada tau kan Pulau Tunda tinggal kita ngemasnya aja kayak gimana masih jauh lah masih jauh belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Serang belum ada oke kalau akses puskesmas terdekat dari Pulau Tunda ada belum belum ada juga adanya cuma masjid cuma masjid oke jadi artinya setiap masyarakat Pulau Tunda yang merasa sakit ini dilarikannya ke area sudi meskipun memang jarak dan juga waktu tempuh juga ini lumayan waktu banyak oke infrastruktur sudah akses jalan tadi apa akses kesehatan di Pulau Tunda juga ini sudah disampaikan oleh teman-teman PKH apalagi kira-kira yang ingin disampaikan kepada bupati dan juga untuk bupati pusat pemerintahan juga tadi sudah disinggung apa kira-kira yang perlu dibinahi lagi sampah perlindung kayak limbah limbah sungai cujungan jadi suatu gerbong utama sungai utama yang ada di Kabupaten Serang tapi ketika musim kemarau airnya itu kayak gimana limbah air jadi hitam dari limbah-limbah limbah-limbah pabrik industri karena di Kabupaten Serang itu udah banyak industri-industri yang menurut saya itu merusak lingkungan dan secara juga dia tidak secara filterisasi juga dia belum lulus ya masih banyak lah limbah irigasi irigasi juga kita kalau misalnya musim kemarau kita kekeringan tapi kita kalau musim hujan itu kenapa bisa banjir kebanjiran enggak harus kita benahi juga disitu kan masalahnya kalau misalnya ini Kabupaten Serang mau dijadikan untuk sektor pertanian untuk daerah Serang utara irigasinya harus kita segera benahi oke artinya ini ada pemataan dari pemerintah Kabupaten Serang untuk dijadikan daerah agraris untuk petani tapi perhatiannya bagaimana kepada para petani kalau buat petani sampai sekarang juga alhamdulillah kayak bantuan subsidi terus bibit-bibit juga udah terpenuhi yang jadi problem kan cuma satu itu masalah perairan irigasinya itu harus kita titik fokuskan selama ini masih mengandalkan hujan atau seperti apa ada sebagian mengandalkan hujan dan juga sebagian kayak pompa udah pake desel dari sungai sungai kecil dan itu juga kalau sungai kecilnya ada airnya karena kan induknya kan dari jalan itu kan dari sungai yang ada di daerah tambak artinya kalau ketika musim panas berkepanjangan ini kekeringan iya sudah pasti sudah pasti kekeringan artinya para petani kesulitan untuk perairannya untuk mengairi banyak petani yang ketika musim kemarau itu dia tidak memanfaatkan lahan persawahannya untuk tanaman padi hanya mengandalkan musim hujan begitu ya Kak Gis ya Kak Gis kita nanti akan lanjutkan lagi ini masih mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Hamas sampaikan kepada Bupati dan juga wakil Bupati terpilih barangkali sambil berpikir kira-kira apa nih yang ingin dikaji lagi Kak Gis ya kita akan kembali lagi pemirsa usaha jenis berikut tetap bersama kami dalam bincang hari ini selamat menikmati 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 pertanyaan atau juga mungkin pernyataan ya ikut berkomentar terkait dengan kembali di lantiknya pasangan Ibu Ratu Tatu Hasan dan juga Bapak Panjitir Tayasan menjabat kembali sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Serang periode yang kedua begitu mudah-mudahan ini tidak hanya halusinasi tadi kalau PK Hamas menyampaikan dan juga tidak hanya menjadi janji-janji manis saja ya tapi kita patut kawal ini karena masih hangat baru saja biar dilantik jadi untuk terus dikawal begitu ya untuk program-program pengembangunan yang dilakukan oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Serang Kak Agis kita kembali lagi ke bahasan kita ya tadi sudah banyak catatan sih sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman PK Hamas suntirta dengan Kak Agis melalui Kak Agis begitu di Youtube kita ini sambil mungkin menunggu pertanyaan yang lain ini sudah ada pertanyaan dari Kang Aiprohadi Kak Agis untuk pendidikan di periode kedua Bu Tatu meningkatkan minat baca perlu jadi prioritas atau tidak? karena kan disinggung soal pendidikan ya soal minat bacanya disinggung atau perlu atau tidak nih Kak Agis? perlu sih soalnya di daerah-daerah kayak pendalaman itu ya masih banyak yang anak SD yang kelas 4 kelas 5 itu masih kaku ngebaca dan juga menghitung perkalian aja dia belum bisa pas kemarin saya juga coba pengabdian yang berada di Kabupaten Serang tepatnya itu di daerah Cairanang juga masih banyak ya warga anak-anaknya minat bacanya itu sangat kurang juga miris kenapa kira-kira? ya yang perkembangan zaman teknologi juga mungkin masuk lebih suka main gadget daripada megang buku oke kalau fasilitas taman baca masyarakat di Kabupaten Serang seperti apa menurut Kak Agis? bagus lumayan iya kalau taman baca tapi kan menumbuhkan minat untuk pembacanya ini yang jadi PR juga buat kita bersama karena kita juga percuma ngadain taman baca tapi minat baca masyarakat Kabupaten Serang ini minim oke aksesnya sudah disediakan namun minatnya kalau masih rendah belum dibangkitkan susah juga ya? iya oke baik nah kemudian ini minta ada mungkin ini pernyataan ya ini para pemimpin seperti bupati yang baik harus lebih dahulu menjadi pelayan yang baik untuk warga Kabupaten yang akan dipimpin menjadi bupaten yang jujur dan juga amanah nah kalau Kak Agis lihat sosok ibu Ratu-Ratu Hasan dan juga Pak Panji sudah cukup ideal kah? kalau sudah sosok sih ideal ya? apalagi dia sudah pernah menjabat gitu kan oke apa? indikator idealnya apa? indikator idealnya dari postur juga oke baik pengalaman? pengalaman juga iya lebih lah dia sudah lebih lama di Kabupaten Serang sebelum saya lahir juga mungkin dia sudah besar ya mungkin itu juga salah satu poin plusnya kan untuk mengembangkan Kabupaten Serang khususnya oke kalau untuk duet pasangan ini seharusnya lebih progress terhadap apa ya visi-visi mereka yang bakal dicanangkan mereka yang bakal direalisasikan untuk Kabupaten Serang dan kita juga insya Allah bakal ada bikin suatu apa ya audiensi untuk 100 hari ataupun kalau misalnya secepatnya juga kita lebih baik sih untuk kita duduk bersama membahas Kabupaten Serang ini kedepannya kayak gimana oke benar-benar nanti ada sekali lagi ada audiensi ya jadi didengar dari pihak pemerintah Kabupaten Serang kita berharap semoga aja semoga oke dan nanti apa teman-teman PK Hamas Sentirta bisa dan juga PK Hamas Pusat ya ini bisa diterima oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Serang oke Kak Agis ini juga ada pernyataan jangan lupa bersyukur nih katanya terkait dengan jabatan yang hari ini Bupati juga semoga amanah ini mungkin apa ucapan kepada Bupati ya dan juga mudah-mudahan bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin di sebuah Kabupaten yang menggerakkan ke arah kekemajuan oke Kak Agis ini menarik juga bahwa di media ini teman-teman PK Hamas tadi menyebutkan tagline-nya menagih janji iya bukan menagih bukti bukan janji oke janji-janji apa saja Kak yang ingin dibuktikan janji mereka yang pas dikampanyekan karena mereka itu ke sampah terus pendidikan sama akses kesehatan itu yang lebih di prioritasin kan oke ya coba kita selarasin lah segera untuk direalisasikan agar terbentuknya Kabupaten Serang yang harmonis yang lebih baik berarti konsernya di tiga poin tadi iya oke kalau penanganan covid Kak ini kan Kabupaten Serang juga mungkin di Provinsi Banten ya secara umur ini juga masih terus apa dihantui oleh penyebaran covid-19 ini menjadi perhatian bupati juga tidak sih seharusnya menjadi perhatian karena juga perhatian perhatian warganya juga kan kita harus tidak terlalu melebih-lebihkan soal covid ini karena warga itu sudah ke kampung-kampungnya masuk ah covid-covid gitu tuh udah ngeklaim ya kan jadi salah satu permasalahan juga kan buat kita kenapa covidnya lebih ke dibesar-besarkan kita boleh waspada tapi jangan terlalu berlebihan lah cukup kita pakai masker hand sanitizer membatasi ketemu sama orang menyebat tangan kan udah cukup juga kan tidak perlu dibesar-besarkan apalagi sekarang covid sudah satu tahun betul harusnya pemerintah dan juga masyarakat juga lebih perhatian kepada covid bukan menyebarkan isunya ya kak karena kan medianya kan sangat ini ya pesat sekali kan betul cepat nyampe anak-anak aja dia udah wah ada yang bersihin covid nih oke batu sedikit dibilang covid gitu ya oke oke baik kemudian mungkin kritikan lain kali ya kak ya ini disampaikan oleh teman-teman hamas yang mungkin belum disampaikan tadi ya di segmen sebelumnya apa kira-kira kalau kritikan sih ya banyak sih banyak banget soalnya bukan hanya hamas doang kan yang mengkritik soal pemerintah kabupaten serang itu organisasi juga semuanya itu pada lebih kefokusnya kabupaten serang karena ya masih banyak sekali problematika kayak industri pabrik yang belum mencapai standarisasi buat limbahnya padahal pabriknya sudah banyak sudah banyak dan besar juga kan dia sampai mencemari sungai-sungai cujung oke sungai cujung untuk irigasi juga kan kenapa kayak gitu kita di musim kemarau itu kekeringan dan di musim hujan kita kebanjiran gitu untuk akses jalan akses jalan kan kita lihat sendiri kalau di daerah kabupaten itu masih banyak yang belum layak kan akses kesehatan sih yang paling kita apa ya soroti mah karena di pulau tunda itu masih jauh lah dari kata sejahtera masyarakatnya kalau buat kesehatan untuk kesehatan masih jauh oke dan tapi disebutkan ya ini menjadi tiga prioritas utama di periode kedua untuk akses kesehatan disebutkan iya oke kemungkinan kemungkinan oke naik Kak Agis ini ada pertanyaan dari teman kita di youtube kita ini sudah masuk berkolaborasi bersama DPRD dalam membuat peraturan daerah itu tugas bupati atau bukan ya kak kok bisa ada yang demo-demo seperti itu bisa di jauh Kak Agis kalau buat aksi kita juga kan dilindungi sama undang-undang bahwa setiap warga juga harus bisa menyuarakan di tempat umum kan itu sih kalau kita kenapa aksi demonstrasi kan berarti kita menyuarakan suara-suara aspirasi-aspirasi rakyat juga kantor bukan buat mahasiswa kalau misalnya emang benar-benar terrealisasi semua juga menikmati kan tapi kan kita juga sebagai mahasiswa harus jadi garda terdepan lah untuk pembelaan terhadap masyarakat yang terzolimi lah kalau ditanya kenapa harus aksi ya karena kita juga sebelum aksi itu mengadakan audiensi karena audiensinya kan hasilnya nihil aku mau gak mau kita harus turun ke jalan sebenarnya siapa sih yang mau panas-panasan gitu kan di tengah jalan raya gitu sampai dibilang sama pengguna jalan juga ini ngapain si orang bikin macet bikin macet tapi kalau gak digituin pemerintah gak bakal dengar tapi pernah tidak sih suara-suara dari kawan-kawan mahasiswa yang dilontarkan dalam aksi kemudian didengar oleh pihak terkait sebagian didengar sebagian didengar baik contohnya tapi itu di kota oke di kota kabupaten enggak oke iya dia bilang juga segera merealisasikan lah apalagi dari kawan-kawan mahasiswa kan sudah banyak berpikir juga mengenai pusat pemerintahan kabupaten serang ini mau dibawa kemana dia juga menerima sih pas ulang tahun kabupaten serang juga ya dia bakal segera merealisasikan merealisasikan ditambah usianya sudah berapa kak kabupaten serang 400 sudah lama banget sudah lama sekali oke balik lagi ke harapan usianya sudah sangat tua begitu dibandingkan dengan kota serang kemudian juga mungkin kota kabupaten lain ya ini cukup tua gitu ratusan tahun kemudian bupatinya juga ini sudah dua periode balik lagi ke harapan kak apa kalau harapan dari kita dan mungkin juga dari masyarakat kecil juga harapannya masyarakat kabupaten serang segala aspirasinya itu harus diterima jangan kita minta audiensi susah gimana kita mau menyuarakan semuanya kalau gak lewat aksi kan kita susah akses masuknya kalau lewat DPRD kak sudah pernah diterima DPRD kabupaten Pak Bahrul Ulum kemarin juga ngebahas kita kan menduduk bareng kan mendiskusikan perihal aset itu yang kota sama kabupaten akhirnya itu kan di KP3B dan itu juga belum apa ya goldspy-nya itu belum dapat ya karena dari kabupaten dateng dari kotanya gak dateng tapi sempat duduk bersama dengan pihak DPRD kabupaten serang tapi itu bahasanya ngebahas aset daerah itu yang terlebih terhusus lebih ke pusat pemerintahan kabupaten serang yang masih berada di lokasinya kan masih di kota serang oke sudah berlarut berapa lama kak? kemarin itu lah hasil dari kemarin itu udah 2 tahun sih untuk diskusi yang perihal ngebahas aset oke setelah pertemuan 2 tahun itu sudah ada tindak lanjut atau belum? belum tahu belum ada sekarang masih disitu belum pindah-pindah ya masih di wilayah kota serang mungkin periode kedua kan semoga aja saat pemerintahnya pindah dinas-dinasnya juga segera apa ya terorganisir lah ditempatkannya jangan ini dari dinas kaupaten tapi biografis ada di kota oke ini agak tumpah tindih begitu ya kabupaten dan juga kota serang kalau bicara soal kesejahteraan kak ini kan kalau lihat latar geografisnya yang luas untuk kabupaten serang kemudian juga berdiri banyak pabrik di Cikande misalnya ini sudah banyak sekali pabrik yang berdiri di kabupaten serang ini sudah ada efeknya belum sih kak? dampak positifnya barangkali untuk kesejahteraan masyarakat yang di kabupaten serang ada contohnya? kayak yang buat lo kerja aja kan tapi disitu juga ada permasalahan kerja itu di ada beberapa calon oknum yang ketika kita mau kerja kita disuruh bayar itu angkanya itu sampai 15 sampai 20 juta wow menggiurkan kan kita mau nyari duit tapi kitanya harus bayar dulu? bayar duit oke ya paling itu sih kalau buat industri-industri mal aksesnya masih susah gimana kita punya orang dalam sih harus punya orang dalam? iya oke oke menurut Kak Agis ini ada pertanyaan apakah Bupati Serang pemimpin yang dekat dengan masyarakat? pemimpin yang dekat dengan masyarakat? oke menurut Kak Agis aja ya iya pendapat Kak Agis pendapat kawan-kawan PKH Mas nih cukup dekat tidak sih dengan masyarakat? cukup dekat cukup dekat baik contohnya? iya gimana ya kalau akses buat kesehatan juga kan kalau di kecamatan-kecamatan lain kan sudah ada ya tinggal di Pulau Tunda ini kan berarti kan salah satu apa ya jadi point plus juga buat Bu Tatu dan Panji ini kan kesejahteraannya sudah mulai ada lah sudah terasa hmm kalau dekat cukup dekat cukup dekat sih apalagi untuk di daerah Pemaraian itu dia juga kalau misalnya ada misalkan satu tahun apa dua tahun sekali itu kan kita ngebuka bendungan yang di Pemaraian itu betul dia juga menghadiri selalu hadir oke ya paling itu sih kalau udah cukup dekat mah dekat ya semoga aja lebih dekat lagi dan aspirasi-aspirasi masyarakatnya juga segera direspon oke lebih didengar gitu ya lebih didengar oke lebih senang kita lebih direalisasikan sih realisasikan tidak hanya didengar tapi juga direalisasikan ya Kak Agis ya iya kalau dekat dengan masyarakat cukup dekat tadi kalau dengan teman-teman mahasiswa cukup dekat tidak kalau buat kabupaten ya kita juga kurang sih dekat sama kurang dekat sama kabupaten ya urusnya kan ini bupati ya karena sampai sekarang juga kan belum kita belum pernah duduk bareng beri hal ngebahas Kabupaten Serang berarti kan itu menandakan enggak dekat sama kita mungkin mahasiswanya yang belum datang ke bupati kita sudah coba ngasihin serat audiensi juga kan terhadap pemerintah Kabupaten Serang tapi ya dinanti-nanti 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 oke sampai berganti tahun berganti hari berganti bulan begitu ya Kak Agis ya berganti periode juga berganti periode juga ini sudah periode yang kedua oke kalau apa ingin disampaikan ketika duduk bersama apa yang pertama ingin disampaikan oleh kawan-kawan Hamas? yang pentingnya itu kan pusat pemerintahan balik lagi pusat pemerintahan terus kesehatan infrastruktur jalan kayak kita limbah juga irigasi lah banyak banyak ya oke permasalahannya banyak oke Kak Agis kita masih ada satu segmen lagi kita akan kembali kita harus rehat lebih dulu ya sebentar ya Kak Agis ya baik pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati more dipandu langsung oleh hosi tukang gombal pakai baju warna papai baju warna hijau hari ini cerah sekali ya karena kan cinta itu buta kaya mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips dan trik soal strategi bisnis Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV Terima kasih telah menonton! 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 di kampung ini gua banyak yang demo mahasiswa anaknya jadi mahasiswa ikut-ikut demo kan ya kita juga sebenarnya mau nggak mau demo juga ngapain panas-panasan coba kalau kita misalnya enak duduk bareng kayak gini nih misalnya Kak teteh jadi bupati amin enak ngobrol bareng gitu kan kan lebih juga otaknya juga fresh lebih ada ide-ide yang harus kita tuangkan kan untuk Kabupaten Serang kedepannya daripada kita panas-panasan toh nggak didengar juga kan ujung-ujungnya tapi itu juga kalau kita diem aja mah tetep aja nggak ada perubahan oh geraknya aja kita nggak ada perubahan apalagi kita diimnya kan Oke itu sih yang penting gerak aja dulu gitu ya urusan diri respon atau sangganya itu belakangan aja tapi sempat pernah anarkis gitu nggak sih Kak enggak ya Alhamdulillah sih kalau anarkis mah enggak belum pernah kalau buat isu-isu daerah ya kalau isu-isu nasional udah pasti sudah pasti anarkis kayak yang diubiin aja kemarin penel omnibus itu kan udah sampai jam jam 10 atau pun jam 12 itu kan tuh ya sebenarnya bukan dari mahasiswa aliansinya juga kita sudah membubarkan pas maghribnya itu oke itu ada oknum-oknum lah yang mencederai pergerakan aja dibilangnya kan mahasiswa ini mahasiswa padahal kan nggak semuanya seharian tidak tidak semua mahasiswa kita juga disana ya toh kita aksi juga kan ada teklaknya dulu kita kalau cews larinya kemana gitu kan kita kalau misalnya ini tutup bubar jam berapa kita juga udah ngigituin kita akan kita juga dilindungi undang-undang masa kita ngelanggar undang-undang betul ada juga aparat kepolisian yang menambingi iya kan pas kemarin bener-bener pecah itu kan betul 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 bahkan sampai apa isu-isu presma-presma di tahan ya oleh mungkin barangkali beberapa oknum kepolisian begitu oke kita balik lagi ke bupati dan juga ke bupati serang kagis eh 100 hari kerja apa langkah pertama kagis mungkin kalau pusat pemerintahan ini proses deh karena mungkin cukup panjang juga biaya waktu kemudian tempat dan lain sebagainya apa kira-kira yang paling mudah yang mungkin bisa direalisasikan di awal-awal itu akses kesehatan ini pulau Tunda oke udah sih itu kalau misalnya buat infrastruktur kejalanan lama juga pendidikan lama juga kan itu sih yang lebih cepet lah kayak kita dari Kabupaten Serang mengadakan ambulan laut kan sudah pernah melayangkan surat belum sih Kak sering-sering ke ke dinas kesehatan kalau ke dinas sebelum kita lebih ke bupatinya dulu kan kalau bupatinya sudah merespon kan semuanya gampang kan tinggal gimana apa kata bupati kan udah itu segera direalisasikan udah terwujud oke kalau ke dinas sehatan berarti belum ya akan ada ke arah sana kalau misalnya mungkin menunggu jawaban bupati masih lama nih pasti ada masih kita juga bakal segera untuk menindaklanjuti peral yang akses kesehatan di pulau Tunda ini kalau surat audiensi diperlukan kita juga bakal ngasihkan ngasihkan surat audiensi tersebut ke pihak dinas kesehatan oke di awal kepemimpinan apa yang kemudian yang ingin dikawal oleh teman-teman PKMAS kalau awal nih awalnya kan udah akses kesehatan udah paling yang di buat tenaga kerjaan aja itu tenaga kerja kenapa ya kan masih banyak kalau calo-calo yang dia apa kalau mau kerja harus bayar dulu 15 sampai 25 juta lah sekitar harus gitu kan ya harus menindak tegas lah terhadap orang-orang tersebut kan kita juga nggak apa ya yang jadi seharusnya giroh buat kerjanya juga jadi lemes gitu oh kita mau nyari duit nggak ada modal nggak ada modal itu sih untuk segera ditindaklanjuti peral yang di Kabupaten Serang itu oke yang pertama kita tadi akses kesehatan kemudian pekerjaan ya akses pekerjaan kemudian apa lagi ya kira-kira yang mudah-mudah dulu deh ya 100 hari kerja ya memenumbuhkan minat baca anak-anak juga penting juga ya penting karena kan pandemi kayak ini kan orang-orang lebih suka megang gadget belajarnya juga semuanya di gadget kan ya ya pemerintah juga harus apa ya konsisten lah terhadap menumbuhkan minat baca minat baca ini terus teruntukkan kayak sisa-sisa sekolah dasar SMP maupun SMA itu sih kalau akses perpustakaan sudah punya Kabupaten Serang Perpusda ya Perpusda Kabupaten ada memenuhi tidak apa kriterianya ini sudah standar apa belum sudah-sudah karena juga kalau lebih ke Perpusdama ya langsung datang ke provinsinya provinsi saja ya karena aksesnya udah deket kan kalau perpusdama konsistennya juga sudah apa baik ya sudah sangat memadai begitu oke Kak Agis terima kasih banyak ini banyak sekali ya kritikan-kritikan yang mungkin disampaikan dan juga sekaligus mungkin harapan juga ya tidak hanya kritik tapi juga harapan kepada Bupati dan juga wakil Bupati Serang yang kembali menjabat nih di periode yang kedua dimana tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh kawan-kawan PKH Mas Untirta terakhir mungkin Kak Agis apa yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman aktivis mahasiswa nih di luar sana ya mungkin ini menjadi perwakilan begitu ya Kak Agis ya menyampaikan suara-suara dari teman-teman mahasiswa apa yang ingin disuarakan kembali untuk Bupati dan jawaban Bupati ya kalau untuk Bupati untuk periode kedua inilah segera apa yang dicita-citakan mereka apa yang dikampanyekan pas dia berkampanye sebelum menjadi Bupati segera direalisasikan karena kita tunggu perubahan Kabupaten Serang yang sangat signifikan itu oke kalau untuk teman-teman aktivis mahasiswa apa yang disampaikan ya terus semangat dalam ganda terdepan lah untuk kita tetap dalam satu perjuangan mengkobarkan bendera-bendera kita untuk lebihnya itu mengaspirasikan semua apa menjembatani semua aspirasi dari masyarakat itu sih kalau buat aktivis Banten mah oke apapun benderanya tapi tetap kita satu tujuan itu satu tujuan bersinergi untuk sama-sama melakukan perubahan di Kabupaten Serang dan juga di Provinsi Banten semangat juga untuk kawan-kawan yang kemarin mengadakan aksi Omnibus Geger Banten itu kan dia juga yang ditangkap itu kan ada 8 orang tutup tetap kita terus ngawal lah karena kita juga kan solidaritasnya kudu kuat antara organisasi juga karena mahasiswa itu kemarin aksi-aksi yang Omnibus itu kan bukan kriminal gitu tapi sekarang ditangkap Oke terakhir Kak Agis ada mungkin Yaelil Hamas yang apa jargon begitu kalau jargon Hamas mau maju berjuang atau mundur tertindas maju berjuang atau mundur tertindas oke kalau buat jargon ya itu aja sih itu aja ya mudah-mudahan ini mengobarkan semangat kembali untuk kawan-kawan PK Hamas sukses selalu Kak Agis dan juga teman-teman PK Hamas Untirta dan juga teman-teman PK Hamas Pusat begitu ya Perus Pusat mudah-mudahan ini bisa terus mengawal perubahan-perubahan yang lebih baik begitu kearah yang lebih baik untuk Kabupaten Sarang dan juga Kota Sarang dan juga Provinsi Banten sekali lagi terima kasih banyak Kak Agis sudah mampir di Sultan TV dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak-pihak terkait dan juga bisa memberikan dampak perubahan yang lebih baik lagi ke depan untuk perubahan Kabupaten Sarang yang lebih baik Pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda nanti biasa kita akan berjumpa lagi ya di bincang hari ini edisi lainnya dan juga tentu dengan tema lainnya di jam yang sama di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi kami ingatkan juga jangan lupa untuk memantau dan juga terus mengikuti media sosial kita di YouTube Facebook dan juga Instagram akhirnya saya Dialin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh risiko selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton